Intro Pasien ini coba bongkar sendiri Redmi Note 9 Pro Dan akhirnya bisa bongkar, gak bisa pasang Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di WoW Repair Apa kabar semua teman-teman Semoga sehat-sehat selalu dan dilapangkan rejeki dan dipermudah semua urusan ya Oke seperti di judul disini kita akan buka bersama-sama ya teman-teman Ini di dalam kresek atau kantong plastik ini Nah ini yang saya katakan tadi ya Si pasien atau pemilik handphone mencoba membongkar sendiri Redmi Note 9 Pro nya ya Dan saat ingin memasang kembali itu tidak bisa ya teman-teman Atau tidak bisa masang ya Dengan kata-kata indahnya bisa bongkar, gak bisa pasang ya Oke jadi disini dia membawa ke tempat servisnya ya Jadi dia ingin dan mengatakan tolong pasang kembali atau rakit kembali Redmi Note 9 Pro saya bang Gitu katanya ya Jadi ya kita harus membantunya ya Karena saya juga acungkan jempol juga untuk dia ya Karena dia sudah berani membongkar sendiri ya teman-teman Dan kasus awal dari atau kronologi dari dia membongkar HP ini Katanya menurut pengakuan dia ya Menurut pengakuannya Redmi Note 9 Pro dia ini Terkena air ya Di bagian bawah ya Ataupun di bagian bawah di bagian konektor cas ya Jadi tiba-tiba dia melihat tutorial dan Langsung membongkarnya ya Jadi disini kita pisahkan satu persatu terlebih dahulu ya Setelah itu kita akan coba rakit ya teman-teman Jadi teman-teman yang penasaran juga Bagaimana cara memasang atau merakit Redmi Note 9 Pro yang sudah terlepas semua ya Komponen ataupun perangkatnya Nah ini kita pasang terlebih dahulu di bagian Konektor cas Ini konektor cas ya teman-teman Ini konektor cas kita tepatkan terlebih dahulu Seperti ini Pastikan dudukannya tepat ya Jadi memang kalau untuk yang baru Ataupun pemula ya wajar saja ya Karena itu dia gugup ataupun Ya intinya takut lah ya Karena dia keasikan bongkar dan langsung Saat ingin memasangnya Langsung dia gugup ya Sehingga dia merasa Ya blank lah intinya gitu ya Jadi dia tidak berani untuk memasang kembali Oke Nah seperti ini Saya akan coba merakit kembali Redmi Note 9 Pro nya Mudah-mudahan bisa ya teman-teman Karena dia ingin HP nya kembali seperti semula ya Jadi saya katakan Ya saya hanya merakitnya saja nanti setelah Handphone ini terbentuk seperti normal kembali Baru kita cek apakah masih bisa nyala atau tidak ya Tapi dia mengatakan handphone nya masih nyala ya Jadi ya sudah tugas saya hanya merakitnya saja ya teman-teman Oke ini bagian konektor cas Dan penutup konektor cas nya yaitu buzzer Buzzer dari ataupun speaker dari Redmi Note 9 Pro ini Sudah saya pasang ya Setelah bagian bawah konektor cas ini terpasang Baru kita masuk ke bagian atas ataupun mesin ya Jadi teman-teman Sebenarnya bagus juga ya Keberaniannya Oke kita fokus di bagian kamera ya Jangan sampai salah memasang ya Karena ini sudah terlepas Jadi saya pun masih rada-rada bingung ya Di bagian mana Jadi mungkin ya Seperti ini kita lihat dulu soketnya di bagian mana saja ya Soketnya ternyata di bagian sini ya Oke kita tepatkan terlebih dahulu Ini kita memasang kamera dari Redmi Note 9 Pro ya Oke seperti ini Sepertinya sudah ini ya Sepertinya sudah oke Dan ini kamera depannya Jangan lupa dipasang juga Oke setelah itu kita coba langsung pasang Di bodinya atau framenya ya Bingkainya lah ya teman-teman Tulangnya itu ya Oke kita pastikan dudukannya ini tepat Jangan sampai ada terganjal sesuatu apapun Di pelan-pelan saja Jangan terburu-buru juga ya teman-teman Karena terburu-buru itu tidak baik ya Oke seperti ini Sepertinya dudukannya sudah pas ya Jadi teman-teman Simak terus video ini ya Karena untuk yang pemula Yang ingin mengotak-ngatik Handphone Dan lupa cara memasangnya Bisa ikuti tutorial saya ya Oke yang baru bergabung di channel War Repair Silahkan klik tombol subscribe-nya Aktifkan notifikasi loncengnya Tekan tombol like Share ke teman-teman yang lain Semoga video ini bermanfaat ya Oke ini Kita langsung tutup Bagian penutup mesinnya Dari kondisinya ini memang Mesinnya sudah bersih ya teman-teman Sudah mungkin Si pemiliknya atau si konsumen Yang datang ini Yang membawa handphonenya ini Dia memang sudah membersihkan Air di bagian Ataupun komponen-komponen yang terkena ya Waduh saya jadi bingung Ini baterainya saya lupa Memasang lem ya Jadi agak bergerak-gerak dia ya Bergerak-gerak Lebih baik Kita pasang Lem atau double tip ya Agar si baterai ini Saat nanti digunakan Tidak bergerak ya Atau tidak koplak ya Oke saya coba ambil Double tip Sebenarnya Caranya Cukup banyak juga Di tutorial-tutorial youtube ya Untuk pemasangan Atau merakit redmi note 9 pro ini Mungkin si pemilik ini Sudah terlalu gugup Takut salah Ataupun takut Rusak juga ya Jadi Ya lebih baik Dia membawa ke tukang servis ya Jadi Baik juga sih Tindakannya Daripada memaksakan Untuk memasang Atau merakit sendiri Dan tiba-tiba ada Kerusakan Ataupun komponen yang Terganggu Jadi Untuk Kebanyakan Teman-teman Kalau terjadi masalah Seperti ini Pasti berpikiran Kalau dibawa ke tukang servis Itu Mungkin Tukang servisnya Minta banyak Ataupun Ongkosnya Berapaan Gitu ya Jadi tidak juga ya Teman-teman Karena Karena Untuk pemasangan ini Ya Standarnya sih Kalau di lokasi saya Ya Kalau untuk Pemasangan ini Aja Merakit aja Tanpa Men-servis Itu ya Mungkin Saya akan Meminta Berkisar 30.000 Sampai 50.000 Itu di lokasi saya Kalau di lokasi Atau di kota-kota lain Itu ya Tidak tahu juga Karena kan Kita tidak bisa Patokkan ya Harga itu ya Itu tergantung Individu dari Teknisinya ya Kalau mungkin Kebutuhan dia Lagi Banyak ya Bisa saja Dia minta banyak Kepada pemiliknya ya Tapi ya Enggak lah Standarnya saja ya Karena Hanya Memasang Kembali ya Teman-teman Oke Ini Pemasangan Penutup mesin Sudah Selesai Sudah hampir Selesai ya Ini tinggal Kita ikat Pengikat Bautnya Dan nanti Kita langsung Lem backdoornya ya Atau Penutup belakang Dari Redmi Note 9 Pro ini Caranya sebenarnya Cukup mudah dan gampang ya Cukup mudah dan gampang Teman-teman Jadi Nah Seperti ini Ini sudah Tahap akhir Atau finishing Kita taruh lem ya Di bagian belakangnya Dan Redmi Note 9 Pro Sudah selesai ya Ini langsung nanti Saya berikan Ke pemiliknya ya Teman-teman Bahwasannya Ini sudah kembali Seperti semula Semoga Dia Senang Dan gembira ya Oke Saya juga Doakan Ke teman-teman Yang ingin belajar Mengopra Ngaprek Jangan takut Jangan Ya intinya Jangan Gugup lah ya Yakin saja Karena tutorial Tutorial di Youtube Sangat banyak ya Untuk tutorial Handphone Jadi bisa Belajar Dan Pelan-pelan saja Itulah intinya ya Oke Sekian dari saya Saya ucapkan Terima kasih Telah dukung Channel War Repair Sekali lagi Yang belum subscribe Langsung klik tombol subscribe Ya teman-teman Tunggu notifikasi Atau upload-uploadan Terbaru Seputar Dunia Smartphone Di channel War Repair Oke Ini Kita coba Nyalakan ya Oke Redmi Sudah nyala Jadi Intinya Ini akan Saya kembalikan Pemiliknya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax